Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MancoTV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Polisi, tentara karena banyak orang Zaman saya dulu masih kosong Pak Karena saya melamar ke semua, diterima semua Angkatan laut menerima Udara menerima, angkatan darat menerima Polisi menerima Tapi saya pilih akhirnya Angkatan darat Waktu itu yang sudah dibuka Pendidikannya di Bando Alasan pertama Saya Terkesan Pak Merasa saya digembleng Oleh keadaan Saya dilewatkan jalan berlumpur Waktu saya mengungsi itu Dengan perjuangan itu Saya lihat pelangsung bagaimana nasibnya Para pejuang kita Tentara kita, tapi tidak ada gaji Tentara waktu itu Pak Pakainya agak seragam seperti sekarang Pakainya tompang camping Dari ada coklat, ada biru Macam-macam usahanya sendiri Sepatunya apa lagi Pak Tidak ada, begitu lah nasib Tentara kita Tetapi toh mereka memiliki Semangat juang yang tinggi Bersama rakyat Menggempur Belanda Sehingga akhirnya Belanda muncul Nah kedua Karena ayah saya juga Rakyat Tidak mampu menyekolakan ke Fakultas Pak Setelah mau sekolah dokter Istri bisa Pak saya Pak Tapi Tidak ada biaya Pak Kalau saya malah Markas konten Tidak ada biaya Tidak ada dua alasan Terima kasih Tidak ada biaya Tidak ada biaya Nah, saya waktu ditunjuk sebagai ajudan itu, saya agak bingung Pak. Loh kok aneh ya, saya orang pasukan kok disuruh ke situ. Saya datanglah kepada mantan atasan saya, Bapak Mayor Jenderal Leo Lopulisa. Itu orang Ambon, waktu saya disuat di asisten dua, kemudian beliau menjadi pangkustrat. Nah, waktu saya ditunjuk dari ajudan itu, saya ketemu beliau. Pak Leo, rahmat ini kamu ke sini. Oke, saya mohon Pak, nasihat dan arahan, mengapa saya ditugaskan sebagai ajudan, Pak? Beliau singkat jawabannya, tidak panjaman, be yourself. Jadi jangan aneh-aneh kamu nanti, sekarang kamu A dari ajudan B. Itu palsu, kalau kamu A, ajudan tetap A. Be yourself, jati dirimu keperibadianmu, ya itu. Nggak usah kamu takut-takut sama yang di ajudani. Nah, maka berangkatlah sama yang di ajudani, Pak Arto. Nah, namun saya sebagai ajudan itu, saya merasa Pak, bahwa ajudan itu merupakan perguruan tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena saya setiap kali berangkat ke kantor, dari rumah Pak Arto, ke kantornya, itu saya tidak pernah berhenti, Pak. Saya duduk depan, Pak Arto di belakang, saya selalu bicara dalam Pak Arto. Selalu tanya. Garang ajudan itu nggak berani, Pak. Kalau ajudan itu sama, apalagi ini presiden nggak berani, tanya dirimu saja gini. Saya tidak, saya manfaatkan, menghubungi di perjalanan, tanya, Pak, kemarin ada tamu dari luar negeri, apa yang masalahnya, Pak? Suatu ketika ada lagi tamu dari Vietnam. Pak, ada tamu dari Vietnam, Pak. Bagaimana perkembangan Vietnam, Pak? Setiap teman utara dan selatan nanti, apa bisa menyatu, Pak Arto menerangkan semua. Jadi saya selalu menggunakan pertanyaan, dari mulai pertanyaan rutin, rapat kabinet, sampai para tamu Pak Arto saya tanyakan semua. Jadi saya merasa bersekolah, Pak. Karena beliau, nah ini, kok mau seorang presiden menjawab pertanyaan ajudannya. Iya, Pak? Biasanya kalau di presiden jauh, ajudan tanya, Jangan tanya kamu, pasti bentak. Pak Arto tindak, Pak Arto seorang yang bijak, seorang yang mempunyai leadership yang baik. Jadi memperlakukan saya ajudannya sebagai pindahannya, pasukannya, apalagi Pak Arto tentara, saya tentara, Pak. Jadi saya tanya, kalau sampai rekreasi, hari Minggu, Pak Arto ke kebunnya itu, Pak. Tahu kebunnya Pak Arto di Bogor itu, ya. Nah, saya sudah relax, pohon waktu, Pak. Ada apa? Nah, saya berbicara, dilayani. Di situ saya merasa beruntung, selama lima tahun itu, saya betul-betul tahu bagaimana sebetulnya lingkup pemimpinan Pak Arto. Dan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Arto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah ini terpilih, baru fraksi-fraksi MBR mencari WAPRES. Setelah ketemu cari WAPRES, baru lapor ke mana presiden terpilih ini. Pak, bersediakah Bapak dikasih WAPRES ini? Kalau presidennya bilang, setuju, jadi. Tapi kalau presidennya, ah, saya nggak kenal. Cari lagi fraksi. Yang cari fraksi. Bukan langsung. Nah, saya juga tidak bergerak apa-apa. Nggak ngeluarkan duit apa-apa lagi, kamu yang duit tersiun. Silahkan tanya presiden terpilih. Hanya itu. Eh, Alhamdulillah, waktu tanya Pak Arto semuanya, Pak Arto menerima. Nah, kalau tidak, cari lagi. Itu dulu sistemnya begitu. Karena Pak Arto waktu ditanya, dan kenal saya, setuju. Akhirnya saya menjadi WAPRES. Saya memang dari tentara ke WAPRES beda bidangnya. Kalau tentara tegas, ya, tugasnya itu menjadi alat menegakkan kedaulatan wilayah dan negara ini. Harus menegakkan. Siapapun musuhnya harus kita lawan. Kedalam kita amankan keamanan. Tetapi Bapak Presidennya, Pak. Saya, oleh Pak Arto, didugasi di bidang wasrik pembangunan. Pengawasan dan pemeriksaan pembangunan. Itu bukan saya saja, Pak. Pak Arto tradisinya mulai Pak Amengkubwono, Pak Damalik, sampai Pak Darmono, sampai yang ke-6 saya tetap WAPRES itu sebagai pembantu presiden di bidang perubusan wasrik pembangunan. Luas ini, Pak. Nah, saya di bidang itu akan saya bagi waktu, 5 tahun itu. 2 tahun setengah, saya pakai meninjau di lapangan. Setiap provinsi saya datangi. Saya lihat kenyataan pembangunan. Diawasi, diperiksa, ada apa? Kekurangan, ada apa? Kelibuannya, over prestasinya. 2 tahun setengah, berikutnya, saya pakai di tingkat pusat ini. Saya masuk setiap kementerian. Saya masuk di situ. Nah, 5 tahun baru kita simpulkan. Itulah kita serahkan kepada Pak Arto terakhir. Dan setiap tahun pun kita berikan laporan kepada Pak Arto. Makna kemerdekaan itu sangat tinggi, Pak. Karena manusia ini secara hakiki oleh Allah dijadikan makhluk yang paling sempurna. Diberikan 5 panca indera. Diberikan pikiran, supaya bisa mikir. Mikir itu bisa menganalisa, bisa memilih yang baik. Dikati hati, feeling, perasaan. Supaya bisa merasakan. Demikian agungnya manusia ini. Maka manusia ini diberikan hak merdeka oleh Tuhan. Kalau kita turun di dunia ini, kita harus merdeka sebagai bangsa. Merdeka, bersatu, perdaulat, adil, dan makmur. Makmur dalam keadilan, keadilan dalam kemakmuran. Ini, Pak, satu interaksi yang luar biasa ini. Apa yang salah nih bagi Pak Arto di Indonesia? Harus dikoreksi. Dari yang kecil sampai yang makro. Yang penting, jangan sampai nilai Pancasila itu hilang. Dikanti nilai liberalis, nilai individualis itu. Kalau nilai ini yang ada, itu isinya machiafelis, Pak. Bisa menghalalkan segala cara. Apa itu? Korupsi, pentrok sosial, penyeludupan, narkoba itu eksesnya. Tawuran. Nah, jadi saya tekankan masalah ini. Menyongsong, memperingati hari 17 Agustus ini. Metro TV. Terima kasih telah menonton!